Kenapa masak bikin kita ngerasa kayak ada di garda depan perang minyak? Biar mama aja. Tangan mama! Cuma ngecek panas minyak kok. Dan mari mulai masak. Oh, mama dapet chat. Yah, mama lupa mau jemput bibi Mary. Selagi mama pergi, kalian urus dapurnya ya. Kalian pasti bisa, nak. Oke, ini resepnya. Hmm, langkahnya banyak banget ya. Wow. Aku mau motong sayuran. Wow, bawangnya licin juga. Motong wortel sih gampang. Hmm, kayaknya enggak. Sekarang geliran ayam ini. Wow, licin ih. Susah megangnya. Dentangku. Ya ampun, udah gosong semua. Jangan bilang. Ada yang doyan lasagna gosong. Yah, diomelin mama deh nih. Makan malam mama udah siap. Siapa yang bikin ini? Ayamnya kamu gosongin. Baunya kayak api unggun. Terus kami harus makan ini. Ini bukan salahku. Aku gak pernah masak sendiri. Olivia, kita bisa tinggal pake air fryer. Semua proses memasak yang repot langsung hilang. Yuk, kita coba. Cukup colok air fryer kita. Dan sekarang kita bisa masak kayak koki. Gimana gayaku? Serahkan ke ahlinya. Dan tonton dari jauh. Panasin dulu selama 5 menit. Dan setel ke suhu yang dibutuhkan. Beres. Sekarang, mari cuci sayuran kita. Dan tonton semuanya. Gini baru cakep. Berkat baju koki, kemampuanku meningkat nih. Setelah ayamnya dibumbui merata, tinggal masukin aja utuh-utuh ke dalam air fryer. Karena pemanasnya kuat, semua masakan bakal crispy, tapi tetap juicy. Lihat hasilnya. Termasak sempurna dan pastinya menggiurkan, kan? Masak sayuran juga sama gampangnya. Tinggal dimasukin dan sesuaikan pengaturan memasaknya. Tinggal diatur setengah waktu metode masak tadi. Ada yang mau sayuran kuku sangat dan gak ada lagi keringet menetes sedikitpun. Cicipin ah! Sekarang giliran kentang dan gak perlu nambahin minyak lho. Wih, cepet banget! Warnanya pun coklat keemasan sempurna. Karena ukurannya besar, porsinya cukup buat 3-6 orang nih. Ya ampun, apa ini? Makanan ini kayak dibeli dari restoran mewah. Lihat ayam itu. Dekorasinya juga indah. Mama pasti bangga, kan? Kalian yang bikin semua ini? Mama bangga sama kalian. Dan semua ini cuma berasal dari sebuah air fryer. Kita bisa masak makan malam, lengkap untuk sekeluarga. Dan rasanya super-duper enak. Silahkan ambil sepuasnya. Porsinya juga super banyak ya. Dan jangan khawatir, ayamnya juicy banget nih. Dan itu semua berkat anak-anak mama. Aku duluan. Di, air fryernya kan ideku. Iya kan? Siap ambil ronde kedua? Lihatannya sih, semua bentar lagi nambah. Makan malam keluarga ini indah banget. Makan siang datang. Salat ini kayaknya enak banget. Yuk makan. Hmm, kayak kurang bumbu nih. Keluar apa enggak sih? Idih, halo. Keluar dong. Awas tumpah semua, Fik. Pasti ada cara yang gampang deh. Botol garamnya bisa ngebantu kok. Cukup gosok bagian bawahnya. Getarannya bikin lubang gak tersumbat lagi. Nah, udah cukup belum? Sekarang giliran piringku ya. Kamu cocok bikin restoran sendiri deh. Memang senang rasanya kalau kita punya waktu bersantai dan menikmati sarapan. Apalagi ditemani jeli yang enak. Hmm, ada yang lem tutupnya ya? Kuh! Kenapa susah bukannya? Kuh! Aku cuma pengen makan. Wow, kamu kenapa? Jelinya nyebelin. Harus pakai tangan huk dulu baru kebuka. Aku coba bantuin dikit ya. Lihat baik-baik ya. Selotip ini bakal jadi pahlawan. Tempel selotip mengitari tutup. Begitu rapat, tarik ujungnya. Kuat banget. Makasih. Tenang, bukan apa-apa kok. Atau aku emang kuat ya? Huh? Mau cicip? Makasih. Ini rasa favoritku. Nonton sambil makan emang seru. Duh, aku lapar banget. Udah abis semua. Serius? Makanan manisnya ludes semua. Ya maaf. Dah. Terus aku makan apa dong? Nggak ada yang enak. Meh. Ini dia. Lana belum nyomot biskuit ini. Lana pastinya so. Keras banget. Gigiku patah. Eks, coba mundur sebentar. Ada yang terlewat ya? Sebelum Vicky ngegigit, dia tahu biskuitnya keras. Ini sekeras batu. Gah, nggak bisa dimakan. Bisa sih, tapi nanti. Aku cuma butuh satu roti tawar. Cukup masukkan ke stopless. Dan dia bisa melunakan biskuitmu. Sampai nanti. Saatnya menunggu. Hei, aku keluarin biskuitnya ya. Ingat biskuit ini? Meski udah disimpan lama, aku jamin biskuit ini masih empuk. Lihat? Aku ahlinya ngawetin makanan. Wow, roti banyak gunanya ya. Bagi dikit ya. Makan di kasur emang paling top. Asik. Ini kayaknya lezat banget deh. Yang kurang cuma hiburan nih. Nah. Putar. Ayolah. Hore. Aduh. Butuh bantuan nih. Diam di situ ya. Kenapa sih ini? Coba pakai kaki. Coba pakai kaki aja deh. Ayo dong kaki, bantuin aku. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Seperti ini. Jangan bergerak. Jangan bergerak pizzanya. Jangan bergerak. 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 Terima kasih.